Intro Halo, berjumpa lagi di episode Belajar Merajut Crochet Di video bagian yang ketiga ini Kita akan belajar membuat Tusuk FPDC Atau Front Post Double Crochet Seperti ini Dan juga tusuk BPDC atau Back Post Double Crochet Ya, disini teman-teman juga bisa melihat Simbol gambar dari Tusuk FPDC dan BPDC ini Sama seperti membuat Tusuk Double Crochet Hanya saja kita mengaitkan Lewat depan Sesuai namanya Front Post Dan juga kita kait lewat belakang Seperti namanya Disebut Back Post Double Crochet Dan ini adalah contoh yang sudah saya buat Saya buat selang-seling Antara FPDC dan BPDC Ya, langsung saja kita mulai Disini saya buat contoh melingkar Teman-teman bisa mengawali Dengan membuat tusuk rantai Berapapun jumlahnya Asal genap Kemudian dilanjutkan dengan membuat Tusuk Double Crochet Di setiap lubang Nah, sekarang kita akan mulai Membuat tusuk FPDC atau Front Post Double Crochet Kita awali membuat Tiga rantai dulu Biasanya kita membuat Tusuk Double Crochet Kita masuk ke lubang stitch Nah, disini kita buat Tusuk Double Crochet Tapi kita kaitkan di Badan stitch yang di bawahnya Ya, lewat depan Kita kaitkan Nah, kita masuk Lewat depan Kemudian kita kaitkan Sama seperti membuat Tusuk Double Crochet Jadi seperti ini Sama seperti membuat Tusuk Double Crochet Hanya kita kaitkan lewat depan Badan stitch Ya, sekarang kita akan membuat Tusuk Back Post Double Crochet Kita kaitkan dulu Lalu kita masukkan Haken Ya, lewat Belakang Seperti ini Lalu kita ambil benang Kita kaitkan Nah, selanjutnya Sama seperti membuat Tusuk Double Crochet Ya, jadi caranya seperti ini Mudah sekali ya Kita hanya membuat Tusuk Double Crochet Hanya saja kita kaitkan Dan lewat depan Seperti namanya Front Post Dan juga kita kaitkan Lewat belakang Atau disebut Back Post Double Crochet Sekarang kita akan Membuat Tusuk ini Dua tusuk ini Secara selang-seling Sambil teman-teman Menghafal Antara tusuk Front Post Dan tusuk Back Post Ya, setelah selesai Membuat satu putaran Sekarang teman-teman Sudah bisa melihat Antara tusuk Front Post Dan Back Post Ya, ini hasil yang sudah Kita selang-seling Dan sekarang kita akan Mencoba membuat Satu putaran lagi ya Kita awali Tiga rantai dulu Lalu Tusuk yang pertama Kita ikuti saja Front Post Kemudian tusuk selanjutnya Back Post Ya, kita ikuti saja Kita kaitkan Lewat belakang Kemudian Front Post Lagi Lalu Back Post Ya, selanjutnya Kita ikuti saja Menyesuaikan Stitch yang di bawahnya Nah, sekarang Kita sudah Bisa membuat Tusuk FPDC Dan juga BBDC Ini hasil yang sudah Kita selang-seling Bisa kita gunakan Untuk membuat Ripping Ya, pada pinggiran topi Ataupun kita buat Untuk bandana Juga Terima kasih.